selain cepat bertumbuh dia juga langgang pertumbuhannya juga sustainable bukan cuma sekedar besar sebentar terkena habis itu hilang itu tidak dalam kamu saya kalau kita mau melakukan scale up atau mengelakkan akselerasi pastikan bisnis kita bisa sustainable bukan sekedar salesnya penjualannya meningkat selamat malam Mas Dodi malam Mas Edo Mas Dodi apa kabar? sehat Mas Edo luar biasa sehat ya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbagi ke teman-teman UKM sama-sama The Mentor juga senang banget bisa ngundang Mas Dodi malam hari ini kita akan ngobrol bagaimana bisa scale up bisnis kita Mas Dodi di masa pandemi ini kan ada banyak pengusaha-pengusaha baru yang muncul ya Mas Dodi ada mulai dari UMKM atau mungkin langsung yang skala besar juga banyak juga yang tiba-tiba muncul jadi seorang pengusaha Nah Mas Dodi kita pengen tahu untuk mereka yang saat ini menjalankan usaha seberapa penting sih scale up untuk usaha mereka itu dan kapan tepatnya kita harus mau melakukan scale up dalam bisnis kita itu mungkin akan lebar lagi pertanyaan kita, diskusi kita seiring dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi nanti mungkin Mas Dodi boleh jelasin dulu Mas Dodi di awal tentang Neymah Neymah yang Mas Dodi usung saat ini sebagai CEO boleh cerita sedikit gak Mas Dodi sekarang kesibukannya apa dan apa aja yang dijalankan bersama Neymah Oke baik, terima kasih Mas Edo fokus saya adalah sebagai CEO Neymah Brand tapi selain dari itu saya juga di Neymah itu perannya adalah sebagai analis sebetulnya Oke Jadi masih rangkap jabatan saya analis itu ngapain sih di brand itu salah satunya adalah kita interview konsumen dan kita mencari data-data tentang perilaku konsumen klien kita nah kemudian dari perilaku itu kemudian kita membuatkan brand strategi yang kita custom sesuai dengan perilaku konsumennya contoh misalnya kalau konsumennya oh ternyata kita dapat data oh konsumennya itu gak suka ternyata warnanya kuning atau konsumen gak suka dengan warna yang merah mereka punya misalnya memiliki persepsi negatif ketika mendapatkan warna merah maka kita akan memindah di hal itu nah kita mencari datanya itu melalui interview melalui riset dan melalui berbagai macam cara yang lain itu yang saat ini kita lakukan di Neymah begitu mas oke berarti mas Dodi banyak tahu soal bagaimana pengusaha-pengusaha ini melakukan branding ya mas mas Dodi ya betul bagaimana mereka mencoba untuk menembus pasar dengan cara-cara yang mereka ingin lakukan begitu betul betul sekali dari situ mas Dodi boleh share gak mas apa sih biasanya yang mereka mereka cari dengan brand yang mereka mereka lakukan itu dan caranya gimana mas Dodi oke oke nah kalau saya boleh sedikit kasih gambaran ya ada beberapa tipe bisnis ya kalau saya boleh kategorikan yang masih baru mulai itu biasanya masalahnya yang mereka cari adalah gimana cara mendapatkan pasar oke itu biasanya kalau yang pemula gimana sih caranya saya jualan gimana sih caranya supaya saya berbeda dengan brand kompetitor nah itu biasanya isu-isu itu muncul ketika bisnis ini masih awal-awal berjalan setahun dua tahun tiga tahun biasanya masih mencari isu tentang hal itu kemudian meningkat lagi isunya sudah gak ngomongin lagi tentang pembeda brand saya dengan kompetitor karena sudah mulai mencari menemukan identitasnya menemukan siapa saya itu sudah mulai clear biasanya oke disitu berarti sudah ketahuan pasarnya siapa betul sudah ketahuan pasarnya siapa konsumen saya seperti apa dan seperti apa sih yang mereka butuhkan itu biasanya mereka sudah 80-70% mereka sudah paham gitu nah kemudian tantangan berikutnya adalah biasanya di ranah operation di ranah produksi yang dimana ini permintaan saya banyak tapi kok kapasitas produksi saya terbatas oke nah itu tuh itu tantangan berikutnya tuh misalnya saya mau buka restoran restoran saya rame nih cabang pertama tantangan saya adalah membuka cabang kedua dimana supaya konsisten rasanya konsisten pelayanan seperti restoran pertama itu tantangan yang berikutnya muncul tuh nah biasanya dengan meningkatnya ekspansi bisnis dengan meningkatnya perluasan pasar itu menyebabkan ada masalah yang ketiga apa itu tentang people tentang tim dimana mulai mereka kesulitan mencari orang oke kalau tadi berbicara di awal bicara masalah pasar kedua bicara tentang bisnis proses gimana supaya layanan konsisten SOP dan lain-lain itu berada di step kedua step terakhir yang paling sering mentok adalah bagaimana mencari tim yang tepat nah ini akan menjadi penghalang mau buka bisnisnya banyak mau buka cabangnya banyak mau memperbesar kapasitas bisnis mentok-mentoknya nyari orang yang tepat kok susah ya mendapatkannya ya oke ini biasanya isi yang paling paling-paling paling banyak nih di nomor tiga nih ketika bisnis itu mau scale up yang tumbuh jauh lebih besar lagi oke berarti itu kira-kira tiga tantangan bisnis yang itu kan bisa jadi dari usia bisnisnya biasanya urut seperti itu mas oke kalau melihat tahapan-tahapan yang di-share tadi sama mas biasanya di tahun keberapa mas mulai mulai berpikir untuk scale up bisnis dan juga terhambat oleh permasalahan dari sulit menemukan tim yang sesuai begitu mas ya kalau sudah sampai tahap ketiga ya tangga ketiga yang tadi saya sebutkan biasanya bukan bukan dihitung dari tahun tapi biasanya dihitung dari omset ya omset kali ya omset lebih tepat tapi ada bisnis-pebisnis yang baru-baru mulai dua tahun sudah melesat sangat jauh sekali betul-betul sudah punya tiga cap sudah punya puluhan cabang sudah punya ratusan cabang ada yang tadi seperti saya sampaikan 20 tahun ya masih nah kenapa bisa terjadi seperti itu apa sih yang paling menghambat sebetulnya kenapa kok ada yang mudah sekali scale up mudah sekali mengakselerasi bisnisnya dalam sekian dalam waktu yang cukup pendek tapi ada juga yang sudah puluhan tahun tapi kok gak kemana-mana apa yang menyebabkan penghambat itu betul kembali lagi ke people kembali lagi ke tim yang di dalamnya terutama terutama people itu yang paling utama adalah owner-nya yang paling utama adalah bisnis paling utama adalah CEO-nya pemimpinnya ketika pemimpinnya mindset-nya cara berpikirnya kecil tidak punya mimpi besar ah gini aja udah cukup wong gini aja repot apalagi saya besarkan pasti bisnis saya akan lebih merepotkan lagi nah maka dengan pemikiran yang kerdil begitu pemikiran yang kecil begitu mana ada bisnis yang bisa jadi besar dengan pemikiran seperti itu betul-betul jadi mindset dari seorang CEO itu sangat penting untuk bisa membawa bisnisnya naik level ya Mas Dodi ya betul betul sekali betul kan bisa aja nih kan juga banyak ya sekarang ya bisnis-bisnis yang berkembangnya sangat instan gitu Mas gak butuh waktu lama cuman modal viral doang gitu tapi bisa bisa sangat bisa sangat cepat berkembang begitu Mas Dodi oke apa sih yang yang harus dimiliki untuk seorang CEO pemilik pemilik usaha mindset seperti apa yang harus dimiliki Mas Dodi oke sebetulnya bukan hanya sekedar viral tadi ya bukan hanya sekedar terkenal bukan hanya sekedar cepat tumbuhnya saja tapi yang paling penting adalah memastikan bagaimana selain cepat bertumbuh dia juga langgeng pertumbuhannya juga sustainable bukan cuma sekedar besar sebentar terkenal habis itu hilang itu tidak dalam kamu saya gitu kalau kita memulakan scale up atau mengulakan akselerasi pastikan bisnis kita bisa sustainable bukan sekedar salesnya penjualannya meningkat berkembang belum tentu hanya cuma besar tapi umurnya tingkat tapi harus berkelanjutan betul betul nah kalau boleh saya sedikit menambahkan Mas apa sih yang membuat bisnis ini sustainable atau tidak ini bisa membesar dan kemudian terus menguat atau membesar habis itu terus hilang seperti petasan dor sekali hilang habis itu tidak ada lagi nah apa yang membuat seperti itu saya punya sebuah mindset yaitu mindset basic tentang pemahaman bagaimana berpikir tentang bisnis ada 4 variable penting di dalam bisnis kalau boleh saya analogikan seperti sebuah rumah apa itu di rumah itu ada apa yang pertama adalah yang paling pertama adalah atap di atas ya atap yang poin kedua adalah pilar di sebelah kanan setelah itu pilar di sebelah kiri poin ketiga dan yang paling bawah adalah adanya fondasi di bawahnya jadi ada 4 hal ya atap 2 pilar plus 1 fondasi itu adalah atribut-atribut dalam bisnis nah atap ini apa sih atap ini adalah finance keuangan berbicara tentang omset tentang revenue tentang pendapatan di dalam bisnis dan juga berbicara terang profit tentang keuntungan di dalam bisnis kenapa profit dan revenue itu saya taruh di atap karena revenue dan profit pendapatan atau omset dan omset atau revenue dan profit ini kenapa ditaruh di atap karena itu memang hanya sebuah akibat itu hanya sebuah dampak dampak dari apa artinya ketika anda pengen punya profit yang tinggi artinya anda harus saya pengen rumah saya tinggi atapnya maka yang harus dilakukan adalah meninggikan 2 pilar yang di bawahnya kalau saya pengen punya omset yang tinggi artinya yang harus dilakukan adalah membuat 2 pilar yang cukup besar 2 pilar yang cukup tinggi untuk menyanggak atap ini bisa setinggi keinginan dan kemauan anda betul nah 2 pilar ini apa pilar yang pertama adalah pilar marketing bagaimana cara mendatangkan orang untuk mau membeli produk atau jasa kita membuat brand kita dipilih oleh konsumen itu pilar pertama pilar marketing nah pilar yang kedua adalah pilar operation atau produksi nah 2 pilar ini harus sejajar pertumbuhannya kalau pilarnya ini misalnya cuma tinggi di marketing dan pilar operation atau produksi ini rendah apa yang terjadi bisa jadi misalnya kita pandai membuat misalnya kita punya restoran kemudian pilar marketingnya jago banget ini ngebikin viral jago banget membuat berita ini awarenessnya muncul dimana-mana pandai membuat orang penasaran sangat ingin membeli sangat ingin datang di restoran tersebut tapi ternyata viralnya itu tidak diimbangi dengan produksi dengan layanan yang sama besarnya sama kuatnya dengan pilar pilar marketing apa yang terjadi orang yang datang banyak kemudian loh kok layanannya jadi lama kok ketika melayani 1-2 orang rasanya bisa enak tapi kalau ngelayani tamu full full book seperti ini kok jadi rasanya naik turun kok ada yang keasinan ada yang kurang asin ada yang disajikan sudah gak panas kok jadi berbeda-beda nah kenapa ini bisa terjadi karena kuat di pilar marketing tapi tidak kuat di pilar operation oke nah makanya kalau pilar salah satu pilar tinggi pilar marketingnya tinggi ke pilar operasinya rendah yang terjadi atapnya ya miring betul betul jadinya gak balance ya iya gak balance ketika atapnya miring maka rumahnya bisa jadi robo atapnya nah apabila ini terjadi dalam bisnis kemungkinan besar yang terjadi adalah konsumen kecewa kalau pilar marketingnya jauh lebih besar daripada pilar pilar operationnya konsumen banyak yang ingin datang tapi gak banyak yang ingin kembali lagi karena kecewa dengan layanannya artinya gak akan mungkin kita punya keuntungan yang besar punya omset yang besar kalau marketing dan produksi kita gak optimal gitu betul sekali kalau gak imbang yang terjadi adalah pandai mendatangkan orang tapi juga pandai dia mengecewakan mengecewakan konsumen yang datang hingga gak mau balik lagi kita